Kiai Radin Anggawijaya ini makamnya di Blok Pemakaman Kuno Belagatutul Sisi Utara Jalan Pantura Keluraan Wanarja Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Assalamualaikum Wr. Wb Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Ndunyu Akhirot Sa'bejo Bejani Wungkang Lali, Isihluwe Bejo Wungkang Iling, Lan Was Podo dan tetap NKRI Harga Mati Dulu orang tidak peduli dengan silsilah dengan nasab Tapi semenjak adanya polemik nasab Semenjak adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Terus semenjak adanya pembelokan sejarah Nama-nama tokoh Tokoh-tokoh penting di Nusantara Ini mulai terbuka Terus muncullah para peduli, para peneliti nasab Ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat bermanfaat untuk menjaga atau melestarikan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai luhur bangsa Nusantara ini Ini ada silsilah Mbah Kiai Raden Angga Wijaya Pemalang Adalah Mbah Kiai Raden Angga Wijaya yang makamnya banyak digunjungi oleh para pesiarah dari dalam kota maupun luar kota Serta menjadi tempat persinggahan para musafir yang kebetulan lewat Bertempat di blok pemakaman kuno Gelagah Tutul, Sisi Utara, Jalan Pantura, Keluran Wanarjan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Bagi yang belum siaroh silahkan Mampir ini Mbah Kiai Raden Angga Wijaya ini makamnya di blok pemakaman kuno Gelagah Tutul, Sisi Utara, Jalan Pantura, Keluran Wanarjan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Menurut data dari Naat Nakobah Ansap Aulia Tisngah Lembaga Resmi Pencatat Nasab Durya Wali Songo memberi keterangan bahwa Raden Sadali atau Kiai Gunung Kunci Ing Kertosuro punya keturunan lima anak Yaitu empat laki-laki dan satu perempuan Kesemuanya hidup dan tinggal di Kabupaten Pemalang Terus siapa saja putra-putri dari Kiai Gunung Kunci atau Raden Sadali tersebut Yang pertama adalah Kiai Raden Angga Wijaya Terus yang kedua adalah Kiai Haji Raden Amin Terus yang ketiga Kiai Raden Abdurrahman Yang keempat adalah Kiai Raden Mihron Yang kelima yang perempuan tidak tahu Belum berdeteksi Inilah untayan silsilah nasab Bah Kiai Raden Angga Wijaya Kiai Raden Angga Wijaya Bin Raden Kiai Sadali Gunung Kunci Ing Kertosuro Bin Kiai Raden Usman Sunan Delik Tegal Mirit Tebumen Bin Raden Hambali Bin Raden Mujidin Bin Raden Abdul Kohar Bin Raden Abdul Kotir Ki Gede Ing Pekalungan Sapuro Bin Syekh Abdul Jalik Bin Syekh Ali Al-Azim Panembahan Sentono Agung Bin Syekh Amir Hasan Sunan Nyambungan Bin Syekh Ja'far Sotik Sunan Kudus Bin Syekh Sabil Sunan Ngudung Bin Khalifah Hussein Sunan Mertayasa Sedang catatan nasab syareh Ja'far Sotik Atau Sunan Kudus menurut isbat dari Nakobah Ansab Lembaga pencatatan nasab Maroko adalah Dari atas dulu ya Kanji Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Terus Sayyidah Fatimah Sayyidina Hasan Syarif Hasan Al-Mustanna Terus Syarif Abdullah Al-Gamil Syarif Musa Al-Jun Syarif Abdullah Al-Thani Syarif Musa Al-Thani Syarif Dawud Amir Makkah Syarif Muhammad Syarif Yahya Al-Zahid Syarif Abdullah Syarif Abu Soleh Musa Jaki Dawusat Sultan Awliya Syah Abdul Qadir Al-Jilani Syarif Soleh Syarif Abdul Aziz Syarif Abdul Rozak Syarif Abdul Jabbar Syarif Su'ib Syarif Abdul Qadir Syarif Juned Syarif Maulala Ishak Syarif Khalifah Hussein Syarif Sabil atau Sunan Ngudung Syarif 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 Atau Sunan Gudus Terus turun lagi Ke Raden Anggawijaya Kan seperti itu Ini makamnya Ini harus kita jaga Ini harus kita lestarikan Jangan sampai Menjadi Bin Yahya Kemarin kita kecolongan Tapi hari ini Ini menjadi pelajaran kita semua Jangan sampai Kita kecolongan lagi Dan ini salah satu Antisipasi kita semua Untuk menjaga Situs-situs Nama-nama Leluhur-eluhur kita Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati Terima kasih telah menonton